Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam iNews Papua Belum lama ini Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau bersama Pejabat Utama TNI Polri kunjungi dan berikan sembako bagi warga yang terdampak banjir di kampung Pirsatu Kabupaten Kerong Bertempat di kampung Yanama Pirsatu, Distrik Arso, Kabupaten Kerong, Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau bersama Pejabat Utama TNI Polri kunjungi warga yang terdampak banjir dan memberikan bantuan sembako Hadir dalam kegiatan tersebut Aslok Lanut 10 Jayapura Kolonel David dan Poma Lantamal 10 Jayapura Letkol Wahyu Pejabat Utama Polda Papua, Kapolres Kerom AKBP Emile Reisi Teihartanto, PLH Bupati Kerom Rituan, Sekda Kabupaten Kerom dan Kepala Kampung Yanama Pirsatu Arief Ritsdeda Kepala Kampung Yanama Pirsatu Arief Ritsdeda dalam kesempatannya menyampaikan bahwa kendala yang dialami adalah ketika terjadi hujan, air pembuangan pada bendungan Koya Timur meluap hingga terjadi banjir sehingga pihaknya harapkan Kapolda dapat menjembatani aspirasi warga di sana hingga ke tingkat provinsi selain itu pihaknya juga mengharapkan ada kerjasama Pemda Kabupaten Kerom dan Provinsi sehingga dapat menyediakan air yang bersih pihaknya juga berikan apresiasi tinggi kepada Bapak Kapolda Papua karena telah datang dengan cepat membantu kami di sini dan memberikan kami bantuan sembako sementara itu Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini sebagai bakti TNI Polri dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Kerom selain itu menghimbau kepada warga agar tetap waspada dan hati-hati dalam pemanfaatan hutan sementara terkait dengan aspirasi warga Kapolda Papua sampaikan pihak TNI Polri siap membantu masyarakat untuk mendorong pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menangani permasalahan di wilayah ini kita melihat warga masyarakat yang sedang kebanjiran artinya juga kami ingatkan bahwa banjir itu tidak sekonyong-konyong saja memang betul ada perubahan cuaca yang anomali anomali tetapi hujan badai dan lain sebagainya itu dia akan melewati sungai yang sudah dibuat tanggulnya dan lain sebagainya oleh dikanalisasi oleh dibuat oleh pemerintah tetapi kenapa bisa masuk sampai ke kampung-kampung berarti ada masalah di situ berarti ada kelengahan, kelalaian yang mengakibatkan banjir itu masuk ke dalam kampung nah itu mau di evaluasi bersama di tingkat kampung naik sampai ke tingkat Kabupaten dan nanti di provinsi hingga kita tangani semua ini dengan baik itu untuk hal yang berkaitan yang bencana di sini selain kami tadi juga berbantu memberikan sedikit ya perbantuan untuk saudara kita ini sementara sambil menunggu lahan yang bisa digarap lagi mereka bisa di mana-mana untuk mencari kehidupannya itu mereka bisa menikmati pendapatkan donasi bantuan dari kita tidak hanya kita itu bantuan dari mana-mana dari semua pihak PLH Bupati Kero Merituan memberikan apresiasi kepada TNI Polri yang telah membantu warga yang terkena dampak banjir dirinya menyampaikan tentunya pemerintah tidak akan tinggal diam dan apa yang dilakukan TNI Polri merupakan berkah bagi kita semua Fredi Numboba, Ainis Ciepura, melaporkan selamat menikmati selamat menikmati bye Terima kasih.